hai 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 semua balik lagi sama Susi dan Mila mana katanya Mila sekarang udah bisa kasetnya mana kasetnya lagi kasetnya mana katanya Oh enggak mau udah kita bakalan nge-review makanan dari Kaila food ini aku beli yang sebelah dan original kebetulan aku beli waktu di tiktok shop-shop dapet best price yang cuman 11.000 karena kalau di online shop yang lain itu harganya nyampe 20.000 buat satu pak sebelah original dan walaupun harganya harga normalnya 20.000 karena di tiktok shop juga lagi promo jadi 11.000 itu tapi banyak banget yang beli produk dari Kaila food terutama sebelah sebelahnya karena menurut orang-orang itu rasanya enak banget jadinya aku penasaran dan waktu aku dapet harga yang super murah ini aku langsung nyetok tiga di rumah Oke enggak lama-lama kita bakal langsung aja nge-review sebelah yang viral itu atau sebelahnya kaila food dan ini dia packagingnya dari kaila food disini ada bacaan seblak rasa original terus mereknya jelas banget kaila food beratnya 175 gram udah halal juga nah dan ini tampilan belakang dari packagingnya ada daya tahan seblaknya 7 hari di suhu ruang dan 30 hari di suhu freezer jadi disini ngeliatin ya expirednya dari aku beli sampai expirednya ini cuma satu bulan aja nih cara bukanya gampang banget kalian tinggal sobek dari sebelah kanan terus nih isinya dan kaila food bumbunya itu fresh bumbu basah bukan bumbu kering di sambalnya banyak terus bumbu bawangnya juga banyak nah dan ini ciloknya cilok dari kaila foodnya nah dan ini kerupuk-kerupuknya untuk seblak ada kerupuk kerupuk orange ada kerupuk bunga ada siomai ada makroni panjang ada makroni pendek juga lanjut cara pembuatannya seperti biasa ya misal air mendidih kita langsung masukkan aja semuanya isi dari kerupuk-kerupuk itu lalu jangan lupa tambah telur ini yang bakal bikin creamy kuahnya terus kita aduk-aduk sampai tercampur nih lalu kita masukkan bumbu bawangnya ini aroma bawang putih dan kencurnya berasa banget harum semerbak mantap nih sama sambalnya jangan tanggung-tanggung semua aja karena kalau sambal fresh kayak gini kalau udah direbus tuh biasanya kepedesannya itu menurun gitu jadi semua ajalah kalau yang suka pedes semua aja maaf ya kalau misalnya suara aku bindeng kayak gini kayak nggak enak aja lagi nggak enak tenggorokan terus kita aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih atau sampai kerupuk-kerupuknya itu pada lembek nih kayak gini dan ini dia sebelah kaila food yang sempet viral itu atau banyak banget yang beli walaupun harga satu paknya Rp20.000 tapi menurut aku kalau rasanya enak sih walaupun harganya satu paknya Rp20.000 juga nggak masalah gitu karena sepiring ini tuh cool ya terus bumbu asinnya tadi melimpah banget melimpah luah sama sambalnya juga nggak pelit oke kita bakal cobain aja first impression nyobain sebelah kaila food pertama kalinya harus harus aku reviewin di arah kalian yang belum pernah nyobain tahu rasanya dan aku bakal review jujur oke Bismillahirrohmanirrofi ini yang pemakan sama aku tuh ciloknya ciloknya enak terus ini kuahnya aku nggak bisa ngukapin tapi yang jelas ini tuh fresh banget berasa banget bawang putihnya terus kencurnya juga berasa banget serasa aku bikin sendiri di rumah nih walaupun instan rasanya seperti rasa kita buat sendiri gitu ini tuh fresh yang penting tuh kalau sebelah itu harus merasa kencurnya ya mau? nggak boleh ya pedes ya Mila tiapin Anda aja temen Anda ya ini enak banget ini aku setuju sama orang-orang yang bilang itu kaila food sebelumnya enak banget Mbak ikut 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 eh ikut ikut heheheheh Mila malah sembunyi mana kata Tante Ombi Mila mana Mila nggak ada ikut ini enak banget seriusan jadi walaupun kalian bisa ngeliat ya satu piring ini besar loh besar tuh ini cool tapi rasanya itu berasa banget aku nggak nambahin garam sama sekali dan penyedap nggak sama sekali ini berasa pedesnya terus gurihnya dari bumbunya aduh ini rekomen banget buat kalian yang nyari sebelah instan tapi rasanya kayak abang-abang yang jualan atau kayak kalian bikin di rumah sendiri ya ini enak banget apalagi aku tadi tambahin teluran jadi lebih gurih rasanya tadi waktu pas ngeliat kemasan atau isi dari kerupuknya itu kayak kok sedikit banget gitu ya ternyata waktu dimasak waktu direbus itu mereka ngembang jadinya melimpah ruang ini dapat satu piring gede tuh ini enak banget sih seriusan karena aku udah nyambahin rasanya tuh aku pengen nyetok lagi gitu nyetok lagi di freezer buat kalau pengen sebelah nggak usah beli nggak usah bikin hapot udah makan sebelah dari kain love food ngeliat haaah nah bang bang haaah haaah jadi karena aku mepet ke tembok terus kayak dia jari celah gitu buat muter oh saya udah enak ini perfect waktu lagi hujan-hujan atau malem-malem kayak masak ini tuh kayak bikin mood bagus lagi gitu aku nyobain kayak siumai lidah tapi dia bulet-bulet kerupuk muaknya Anda nih aku ngasak sebelahnya udah kejuang banget aroma dari si bawang putih sama kencurnya kan terus untuk pas aku udah masukin bumbu terus udah mendidih itu kayak aku udah nggak sabar gitu pengen terus nicipin kuahnya karena gila ini juara banget sih kuahnya gitu lagi panas-panas pun aku udah penasaran banget dan ternyata seenak ini iya ini sebelah milet belum boleh ya panas sama pedes kasihan anak kamu sampai ileran nih ngeliat ndaknya makan dia aja nggak ditawarin ya Nah ya nggak boleh ya nanti milet makan ya oke 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 itu ontinya nggak kelihatan ontinya nggak kelihatan sini miletnya samping udah ini sih nih milet ya Hai jalan ini gimana ceritanya pintar eh sini saya mau duduk nggak sama anda inilah lagi pengen berdiri-berdiri ya lagi belajar udah pintar mau lari mau bisa jalan makan tapi masih takut gitu kalau dilepas tapi buat kalian yang suka pedas kalian mesti tambahin lagi sih karena ini kayak 1-5 itu levelnya nih level 3 pedasnya jadi nggak sepedas ekstrim gitu gitu ya nggak lapang aja parah hmm em selamat menikmati Terus kayak pemilihan merupuknya itu pas menurut aku ya kayak ada makroni, ada makroni panjang, kerupuk orange, terus kerupuk bunga lemas domai, ini juga lemas joloknya juga, jadi kecil banget tapi setelah direbus agak lembang dan enak joloknya hmm kayak sayang banget gitu ini kuahnya karena enak harus sampai titik penghabisan hmm hmm the best hmm hmm habis nah ini lah dateng lagi asin seh ayo pamit dulu sama om tatunya danya udah beres, makan sebelahnya ya hmm kalian wajib cobain sendiri deh buat rasanya ini juara gimana? mantap? mantap mantap oke oke jadi sekian dulu review dari aku tentang sebelah originalnya kaya love food dan pamit dulu sama om tante dadah dulu milan dadah dulu sama om tante dadah itu ke sana ya dadah dan see you di next video aku berikutnya dadah